Tuh liat, ada genangan bahan bakar disana Bang kok bisa karena campuran BBM dengan udara itu banyak yang nabrak di si intek yang gak sama diameternya dengan karbu Itu kenapa kalian wajib banget menyesuaikan intek setelah menggunakan karbu yang diameternya lebih besar dibanding standar motor kalian Bagian ujung yang ke arah karbu itu dibikin lebih besar seperti ini Jadi bentuknya dibikin mirip corong ya guys ya Dengan begini flownya akan jadi lebih bagus Walaupun kondisi diameter lubang manipul kita lebih kecil dibanding karbu yang kita pakai seperti ini Ini hasil setelah manipulnya kita modip corongnya Kita lihat genangan bensin yang ada di antara karbu dengan manipulnya guys Taraaa Genangan bensin hanya sedikit Karena di flow campuran BBM dengan udara sudah tidak terlalu nabrak Yang jelas ini performa karbu bisa lebih maksimal Terima kasih Terima kasih